Halo Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Yongki Etam Liputan saya siang ini adalah perjalanan kami dari desa Sebulu menuju kecamatan Mora Bengkal Lalu turun ke desa Kelinjau kecamatan Mora Ancalong, Kabupaten Kutai Timur Perjalanan ini kami mulai dari desa Sebulu Darat Tepat pada pukul 16.28 waktu Indonesia Tengah Setiap orang atau siapa saja yang akan mau mudik dengan tujuan daerah pedalaman seperti Kecamatan Mora Bengkal, Kecamatan Mora Ancalong, Kecamatan Busang, bahkan Kecamatan Mora Wahau dan sekitarnya Bisa melewati jalan perusahaan HT ini yang bisa ditempuh dengan waktu relatif 4 sampai dengan 7 jam Sedangkan alternatif lain untuk menuju kecamatan-kecamatan yang saya sebut tadi Yaitu ikut dengan kapal menyusuri sungai Mahakam dan melewati anak sungai-sungai Mahakam ke pedalaman Namun butuh waktu yang cukup lama yaitu sekitar 19 sampai 20 jam Bahkan bisa lebih jika berangkat dimulai dari Tenggarong Tetapi kendalanya sekarang angkutan penumpang sungai sudah tidak ada lagi Kecuali kapal angkutan barang atau kapal penarik kayu gelondongan yang masih ada Itu pun sudah mulai langkah Infrastruktur jalan ini adalah milik perusahaan HTI Jadi jangan heran setiap saat kita akan menemui kendaraan-kendaraan perusahaan yang sedang parkir Maupun lalu-lalu kendaraan truk yang sedang membawa kayu hasil tanaman industri Terkadang ada beberapa mobil sedang perbaikan jalanan Maka kita sebaik kendaraan umum apalagi milik pribadi harus mengalah dan mengutamakan milik perusahaan yang sedang beroperasi Hampir semua orang sudah mengetahui sepanjang jalan HTI adalah permukaan tanah Jika musim kemarau umumnya bukan main mantap Dan jika musim hujan maka kendaraan akan bermandi lumpur bro Bahkan di tempat-tempat tertentu ada jalan yang sangat rusak parah Dan banyak kendaraan terjebak serta hantrian mobil menjadi panjang Untuk mengatasi masalah tersebut mobil harus ditarik oleh kendaraan yang lebih besar Agar bisa melewati dan keluar dari jebakan Batman Eh salah Jebakan lumpur demi mencapai tujuan sampai di rumah untuk bertemu keluarganya Di sepanjang jalan kalau kita tatap ke depan dari kejauan pemberangan alam Dan hamparan hijau tanaman kayu industri perusahaan sangat indah dan sejuk Di beberapa tempat tepi jalan ada juga rumah-rumah milik warga dan warung yang dibuka untuk umum Yang menyediakan minuman dan makanan seadanya Di leh bayangnya Seperti tempat jeda sejenak untuk sopir dan penumpang Urang-urang yang sudah tidak kuat lagi dengan kondisi batu ginjal Yang memaksa harus ke toilet dan sangat sederhana Perjalanan kami masih jauh Karena kami berangkat sudah terlalu sore Sehingga kami masuk kilometer 23 sudah mulai petang Dan pada video berikutnya ada beberapa ruas jalan yang rusak dan memaksa kami harus ekstra hati-hati Bahkan keadaan alam saat itu lagi sedang banjir air sungai meluap Sejak masuk kilometer 3 desa Benua Baru sudah disambut dengan genangan air yang melintasi di sepanjang perjalanan menuju desa Benua Baru Paksa kami harus tidur di salah satu penginapan desa Muara Bengkal Ilir Dan keesokan harinya beberapa orang dari romongan harus ikut ke timting melalui jalur air menuju desa gelinjau Karena jalan dari jembatan desa ngayau ke desa gelinjau lagi banjir dan air sangat deras belum bisa dilalui oleh kendaraan atau mobil-mobil yang masih standar Dan untuk kelanjutannya silakan saja disimak video ini sampai selesai Betapa susahnya kami dan warga-warga lainnya Jika musim hujan atau banjir bahkan air sungai meluap Kami yang merasakan kesulitan ada 4 kecamatan Yaitu kecamatan Muara Bengkal, kecamatan Muara Ancalong, kecamatan Busang, bahkan kecamatan Muara Wahau Asa kami semoga bisa didengar dan diperjuangkan oleh wakil kami yang anggota Dewan yang duduk di Kabupaten Kutai Timur Dan kepada Bapak Bupati yang terhormat agar memperjuangkan kecamatan-kecamatan kami bisa menjadi Kabupaten Kutai Utara Berapa untuk Bapak Bupati? Selamat menyaksikan Jangan lupa like, comment, and jumpa Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe Jangan lupa like, and subscribe... Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.